selamat menikmati 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 Dan mematuhi nasihat orang tua Jadi kalau ada orang tua menasihati kita Kita dengarkan ya Jangan dibantah Jadi kita dengarkan dulu Kalau itu memang nasihat yang baik Kita laksanakan ya nak Kemudian kita jangan lupa mengucapkan terima kasih Setelah dibantu sama ayah, bunda, kakak, adik Jangan malu untuk berterima kasih Kemudian saling meminta maaf Dan memaafkan ketika ada yang bersalah Ya jadi cepat-cepatan kita meminta maaf Kalau kita yang bersalah ya nak ya Nah coba anak-anak Nah disini Bersia punya dua gambar Ada gambar ruang tamu yang berantakan Dan ada yang bersih Anak-anak suka yang mana? Yang bersih ya Yang kata jangan ditiru ya Nah jadi anak-anak Hidup bersih dan sehat di rumah dan dimanapun ya Kita harus bersih-bersih Baik di rumah, di sekolah Dimanapun kita biasakan hidup bersih Nah alat-alat kebersihan apa saja? Ada sapu Ada kemoceng Ada kain pel Ada cikrak, ada tempat sampah Lihat ini ibunya menyapu Nah mereka saling membantu Ayah memotong rumput Kakak menyiram bunga Dan adiknya menata tanaman ya nak Nah anak-anak Kemudian hidup bersih dan sehat itu apa sih manfaatnya? Kalau kalian menjaga kebersihan Anggota keluarga sehat semua Tidak ada yang sakit Kemudian terhindar dari kuman Tempatnya jadi rapi Jadi orang senang disitu nyaman Kalau ada yang bertemu jadi senang ya Dan kita juga tidak malu karena rumahnya rapi dan bersih Tempatnya nyaman Nah anak-anak Sekarang kita akan belajar bangun datar Sudah yakin pasti anak-anak sudah pernah belajar bangun datar Coba sih kita lihat apa saja bangun datar Di sini ada persegi Nah ada persegi panjang Ada lagi segi tiga Nah ada trapezium Ada jajar genjang Ada lingkaran Ada layang-layang Ada belah ketupat Ada oval Nah itu ya anak ya bangun datar Anak-anak jangan lupa diperhatikan Nah ini nak Sekarang Bursa ingin memberitahu anak-anak Bangun datar itu Nah lihat ya Di sini kan ada garis-garis tepi Satu Dua Tiga Empat Nah garis-garis ini namanya Ruas garis Ingat-ingat ya Jadi ruas garisnya ini tadi ada Empat Satu Sret sampai sini ke bawah Dua Samping Tiga Kembali ke atas Empat ya Ruas garis Kemudian ada ini Nah ini kan ada pojokan Di dalamnya kita lengkungin setiap pojokan Lengkung Lengkung di dalamnya Tidak Sudut ini Dilengkung Ini namanya Sudut Nah lengkungan ini namanya Sudut Ada berapa sudutnya Kalau kita buat lengkungan Satu Di pojok-pojoknya anak Dua Tiga Empat Ada empat sudut ya Seperti ini ya Di sudutnya Di dalamnya Dilingkari Kalau anak-anak bingung Buat setengah lingkaran Gini Kemudian ada lagi Di pojok-pojok Ini pojok Satu Pojok Dua Pojok Tiga Pojok Empat Di pojok Itu namanya Titik sudut Titik sudutnya Ada Empat Pinter Nah Ayo coba kita tentukan Ruas garis Sudut dan titik sudut Dari segitiga Coba Ruas garisnya ada berapa ini Satu Dua Tiga Pinter Betul anak-anak Ruas garisnya tiga Sekarang sudutnya berapa Coba anak-anak hitung dulu Ayo coba berapa Sudutnya itu di dalamnya Pojok-pojok ini Di dalam Satu Dua Tiga Pinter Ada tiga Ayo sekarang titik sudut Pojok-pojoknya Yang titik yang disini Satu Dua Tiga Ada tiga Mudah bukan? Ya mudah sekali nak Soalnya anak-anak memperhatikan Pasti bisa Nah anak-anak Panjang dan pendek bunyi Pada lagu Menyanyi apa itu? Menyanyi bu Mengeluarkan suara Dengan lantunan Nah lantunan suara Yang kalian bunyikan Disebut nada Perhatikan disini ya nak ya Nada satu Dibunyikan satu ketukan Satu ketukan itu gimana? Ya lihat burisnya ya Diketuk ke atas Kembali lagi Itu namanya satu ketukan Satu Nah ya Kalau Nah ini ada satu Satu Seret atasnya Masing-masing nada Do Dibunyikan setengah ketukan Kalau satu kan dari sini Kesini sampai kembali Kalau setengah cuma gini Nah ya Do Nuh gini Kalau yang satu tadi Yang atas Satu Ketukan Kalau satu ketukan penuh Do Sampai kembali Kalau setengah ketukan Do Bisa? Di anak-anak Disini ada titik Dan empat Jadi ini dua ketukan ya Satu Dua Nah kemudian disini Satu Disini ada titik Nol Ada seretnya Satu setengah ketukan Kenapa? Karena yang satu ini Satu ketukan ya Sampai kembali Kemudian yang setelahnya Setengah saja Nah kemudian yang ini Satu titik ada nolnya Ini juga setengah ketukan Tanda nol itu Tanda istirahat Ya nak Kemudian ada satu Ada titik tiga Disret itu selama setengah ketukan Sama kayak tadi Jadi ingat Mudahnya Satu ketukan itu Sret Gini kembali Ya itu satu ketukan Duh Duh Kalau do setengah ketukan Duh Ya bisa Oke Ya Duh Kalau setengah Duh Nah gitu ya Nah ada lagi anak-anak Tanda yang diberi garis lurus Seperti ini Dinyanyikan keras Dan tanda Yang dikasih pelengkungan ini Dinyanyikan lembut Nah Coba disini anak-anak perhatikan Disini ada lagu Membuang sampah Nah ini dengan birama Dua per empat Kita hanya Ati Mahmud Nah disini anak-anak Coba perhatikan ada Do Sama do Ada seletnya berarti setengah Jangan Do kan jadi Jangan Jangan membuang sampah Dimana-mana ya Bisa ya nak Nah mudah sekali kok nak Nah anak-anak Diperhatikan Kan kalau setengah ketukan Jadi mudahnya gini Jangan Kan itu Satu sama satu Berarti setengah sama setengah Jangan 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 Sudah kembali Membuang sampah Pahnya kan tiga Tiga itu satu Satu ketukan Bukan setengah Kalau satu ketukan Dari tuk Sampai kembali Oke nak Jangan lupa Disini ada garis lurus Garis lurus Dianjikan dengan Keras Yang Gelombang-gelombang Lemah Oke nak Terima kasih ya Anak-anak Kalau ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan Ke buku guru Nah semoga Anak-anak ilmunya Bermanfaat Dan barokah ya Terima kasih Anak-anak Wassalamualaikum Sampai jumpa